oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat kabar 21 channel hari ini kita berbagi lagi bosku ya begini cara untuk memasak umpan cenil ataupun umpan aci dan esen nih bosku ya jadi langsung saja untuk memasaknya seperti ini bosku ya pastikan air sudah panas lalu kita masukkan nih bosku ya lalu kita masukkan umpannya lalu ditekan-tekan seperti ini bosku ya jangan didiamkan bosku ya tekan-tekan terus ya bosku ya agar matangnya merata bosku ya tidak menggumpal-gumpal oke bosku ya ini kondisi masih belum matang ya bosku ya nanti tandanya kalau sudah matang dia akan mengambang ya bosku ya jangan sampai plastik mengenai bibir dari tempat kita masak bosku ya nanti takutnya jebol ya bosku ya jadi kita tekan pelan-pelan perlahan seperti ini ini fungsinya supaya si aci dan esen ini matang secara merata bosku ya dan untuk resep umpan yang kita buat ini ini sudah kita upload kemarin ya bosku ya jadi di video sebelumnya yang kita dapat induk kuning inilah umpannya bosku ya kita tes lagi kali ini di Telaga Aldo Metro ya bosku ya kita akan mampar bareng bersama kawan-kawan satu tim ada Bang Nero ada Kang Pancing atau Bang Udo atau Garasi Pancing ada juga kita bosku ya KBR21 Channel pokoknya ikuti terus keseruannya bosku ya karena ini langsung tugas kita bosku ya langsung kita berangkat ke kolam pemancingan semoga ada hasilnya bosku ya semoga bermanfaat dan cocok di tempat bosku semuanya salam hormat selalu dari kami dari KBR21 Channel pokoknya tekan-tekan terus bosku ya jangan didiamkan pokoknya tekan-tekan sampai benar-benar matang ini sudah hampir matang bosku ya ini sudah mulai mengambang itu tertanda sudah hampir matang ya bosku ya itu tandanya sudah hampir matang jadi tinggal kita pastikan sampai benar-benar matang ya bosku ya dan warnanya akan berubah bosku ya yang jadinya pekat sekarang akan lebih bening ya bosku ya jika sudah matang itu akan bening pokoknya tekan-tekan terus bosku ya ini tujuannya biar umpan matang secara merata oke bosku ini dia ini umpan sudah matang bosku ya lalu selanjutnya kita langsung siram dengan air dingin ya bosku ya kita siram dengan air dingin lalu kita aduk bosku ya kita aduk di dalam plastik ya bosku ya dengan cara kita remas-remas seperti ini bosku ya kita tekan-tekan kita ratakan biar aromanya menyatu bosku ya tidak bisa pisah bosku ya ini nanti setelah dingin bisa langsung dipakai bosku ya jadi proses ini penting bosku ya ini buat meratakan aroma di umpan kita bosku ya oke bos ini sudah jadi sudah siap tempur bosku ya bah sudah matang bosku kas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oh mantap selamat menikmati 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 oh mantap selamat menikmati 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 oke mantep juga saya ini selamat menikmati 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 terkecil terkecil mantap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati